Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin Yang akan membahas alur cerita buku harian Seorang istri untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita lihat Yang mana di episode selanjutnya Kita akan melihat bagaimana Sifat Dewa yang berubah drastis Setelah dirinya merasa Hidupnya sudah hancur Semenjak hilangnya Junior Dan sekarang Dewa menyangka Kalau Nana sengaja pergi dari rumah Dan tinggal bersama Lula Karena itu semua Akhirnya Dewa memilih untuk berusaha Merubah cara hidup dan juga gaya hidupnya Agar bisa menghilangkan kenangan-kenangan Yang bisa mengingatkannya kembali pada saat Junior Dan masih ada bersamanya Lalu apa yang akan Nana lakukan selanjutnya Setelah Nana melihat sikap Dewa kepadanya Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BHS eloper semua Yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Mimin berikutnya Terima kasih Sepertinya kesalahpahaman Dewa Sudah hampir menutup rasa kepercayaannya Kepada siapapun Sehingga hal yang sebenarnya harus didengar pun Dewa sudah tak ingin mendengarnya Dewa tetap menganggap Nana pergi dari rumahnya itu Karena Nana mempunyai hubungan dengan Pajar Karena yang Dewa tahu dari Bupara dan Lipia Nana pergi dari rumah bersama Pajar Padahal jangankan sengaja pergi bersama Pajar ya guys Menerima bantuan Pajar pun Nana sekarang sudah tidak mau Bahkan bertemu sekalipun Pajar pun kini sepertinya sangat yakin Kalau Lia mempunyai hubungan dengan Dewa Setelah Pajar melihat Lia yang begitu dekat dengan Dewa Pajar juga melihat Dewa begitu sangat perhatian terhadap Lia Sedangkan para antagonis kini semakin merasa sudah di atas langit Karena mereka sudah berhasil membuat hubungan Dewa dan Nana hancur Begitu juga hubungan Lia dengan Pajar Yang semakin acak-acakan Tapi sepertinya mereka belum juga puas dengan semua itu Dan pastinya akan terus melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Dewa Nana, Pajar, dan Lia Tapi tenang saja ya guys Di episode mendatang Dewa akan mengetahui semuanya Dirinya pun akan menyadari semua kesalahpahamannya Terhadap Nana Dan besar kemungkinan Dewa akan mengetahui penyebab Nana pergi dari rumah Buwana dari Suketi Yang merasa tak tega Nana harus diusir dengan paksa oleh Bu Para Pajar juga pastinya akan tahu kalau sebenarnya Lia dekat dengan Dewa karena Lia bekerja untuk Bu Para Dirinya dibayar dan juga diberikan semua yang Lia butuhkan oleh Bu Para Bukan seperti yang Pajar pikirkan Lia juga sebenarnya merasa tidak enak karena Nana sudah menganggap dirinya mendekati Dewa Seperti yang kita lihat saat Dewa bilang kepada Nana Kalau Dewa kini tidak peduli lagi apapun yang akan Nana lakukan Karena Dewa pun akan melakukan apa yang Dewa inginkan Bahkan Dewa hampir mengucapkan kata cerai kepada Nana Saat itu Nana menyuruh Lia untuk tidak mendekati Dewa Karena Dewa masih suaminya Nana Tapi seandainya Dewa mau mendengar penjelasan dari Pasa Mungkin kesalahpahaman pun tidak akan semakin menjadi-jadi ya guys Dewa pun pasti akan memaafkan Nana Kita berharap apapun yang terjadi saat ini akan berubah manis untuk hubungan Nana, Dewa, Pajar, dan Lia Semoga saja di episode selanjutnya semua kesalahpahaman akan segera berakhir Dan kita juga berharap Biang dari semua permasalahan yang sudah terjadi akan segera terungkap Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video Mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini